Laga balas dendam kompetisi lanjutan babak penyisihan Liga 3 Jawa Tengah terjadi Rabu Sore di Stadion Joyokusumo Pati. Jika di leg pertama skuad Persipa ditaklukkan Persiku Kudus di Stadion Werguetan tanpa didampingi Pati Fosi, pada leg kedua Rabu Sore gantian Persiku Kudus bertandang ke kandang Laskar Saridin juga tanpa didampingi supporter Kudus. Dan sang Kapten Persiku Sugeng Riyadi dipastikan tidak bisa tampil karena akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Kepastian tersebut disampaikan oleh tim Persiku selasa malam pada saat pelaksanaan MAT Coordination Meeting di Aula Dispora Parpati. Kegiatan yang dipandu langsung oleh pengawas pertandingan dari ASPROG PSSI Jawa Tengah, Edi Siswanto juga memastikan kostum yang akan digunakan oleh kedua kesebelasan. Tidak hanya pertemuan dua daerah satu Karisidenan saja, pertandingan kali ini merupakan ajang pembuktian dua pelatih muda di mana skuad Persipa ditangani oleh Dwi Arianto pelatih yang baru lulus kursus lisensi CAFC, sementara di kubu Persiku dilatih oleh Hidayah termasuk pelatih muda yang ada di wilayah Karisidenan Pati. Tim Liputan, Cahaya TV